Bisa wawancara sebentar. Kak, boleh naik gak? Kakak sendiri sudah berteman dengan almarhum sudah berapa lama? Sudah lama, 8 tahun kak ya. Informasinya juga ada akan perancangan pernikahan. Rencananya juga ada membicarakan tentang pernikahan kak ya. Kak, itu komunikasi terakhir dengan almarhum kapan kak? Dan bisa dijelaskan gak Pak sedikit? Komunikasi terakhir dengan almarhum. Apa isi percakapan terakhir sudah dengan almarhum? Pastinya isi percakapan ya sebatas mereka komunikasi biasa ya. Artinya ya komunikasi basuh biasa lah Bang. Kalau misalnya orang hubungan dekat, pasti menanyakan kabar bagaimana sehat. Karena kan 2 tahun ya. 2 tahun dalam situasi LDR kan itu kan mempengaruhi kita bagaimana komunikasi. Cuma sebatas itu. Artinya nanti pendalamannya kita tunggu aturan lain-lainnya Pak. Siap Pak. Artinya ini bukan wilayah kami dan juga si Mbak Veranya juga dalam masa traumatis. Ya belum bisa terima dengan kak ya saat ini. Lanjutnya nanti kita bicara setelah pengungkapan dari penyidiknya diterbitkan. Tapi Mbak Veranya sudah mengkosokum dicadulkan hari di auto sulang. Apa kak yang mau kakak sampaikan dari pesan dari kasus ini? Apa yang ingin disampaikan kak? Itu aja kak. Ya alapan saya, semoga kasusnya sudah selesai. Jadi keluarga juga sama-sama. Kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum kakak itu benar atau enggak? Gini, mengenai itu belum bisa kita pastikan Bang. Karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa berjara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kena begitu. Jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan Bang. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak biasa. Mengenai adanya berita, oh si Mbak Veranya dikomunikasikan sama Brigadir J tentang aduk-aduk, itu belum bisa dipastikan. Karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya, waktu diperiksa sama penyidik, ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan. Makanya ini dipanggil berkali-kali, dipanggil berkali-kali supaya Mbak Veranya juga lebih tenang, lebih soft. Mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan kabarin. Bagaimana kondisi Mbak Veranya? Kondisi Mbak Veranya terbaik. Baik, baik. Untuk waktu soalan bisa datang, Mbak. Nah, kalau Mbak Veranya mungkin belum bisa dipastikan datang atau tidak, ya pastinya sesuai jawab yang sudah ditentukan, yang diberitakan oleh di media, oleh Kadif Humas, nanti kita cek. Karena Ari Selasa mungkin beliau ada di Jambi, tapi pastinya, saya belum dapat jawab pastinya loh, itu cuma pemberitaan yang diberikan sama Kadif Humas, Mabes Pori. Artinya Rabu itu adalah jawab yang belum bisa kita pastikan dependitif. Kita pantau sama-sama. Bang, ini pemeriksaan yang ketiga hari ini. Yang sejak hari Jumat? Hari 2 hari. Bang, ini tergantung apa? Bagaimana pemeriksaan itu terkait apa? Pendalaman. Pendalaman seperti apa? Pendalaman. Karena kan ini kan ada berita si Mbak Siurni. Iya. Ya kan? Makanya dipanggil kembali. Karena kan ini Mbak Veranya belum bisa menceritakan, men-flashback kembali. Oke. Artinya, ya manusia itu kan punya keterbatasan dan daya ingat. Nah, ya penyidik berusaha bagaimana bisa men-flashback kembali. Ya, hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya. Ya, disini kita berbicara berdasarkan yang memang batasan pengacara. Saya tidak akan berbicara lebih. Untuk pastinya nanti kita akan bicarakan. Oke. Ya, ini kan berdasarkan laporan yang memang dibuat sama tim kita di Jakarta. Adanya tiga aduan pidana. Nah, tapi mengenai prosesnya, ya ini masih berjalan, Mas. Artinya kita belum bisa menyimpulkan seperti apa, apakah itu memang pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, ataupun adanya kehilangan handphone, ataupun ada perotatan. Ini kan masih didalami. Artinya belum bisa kita pastikan bahwa itu adanya unsur pidana. Makanya disini kita bekerja sama, ya. Kami sebagai lawyer, Ramus Tabara, saya FRD, dan kita hadirkan saya saksi yang memang untuk bisa pendalaman. Untuk pengungkapan kasus, tujuannya sama. Ya. Sekali lagi saya bilang, ini tujuannya sama, kita bermitra dengan penyidik. Sekali lagi, kita bukan tidak percaya, tapi nanti kita kumpul sama-sama. Ini kan ikawal. Ada tekanan enggak bang dalam pemeriksaan tadi bang terhadap Mbak Vera, mbak? Enggak ada, baik-baik saja. Artinya Mbak Vera di sini posisinya sangat nyaman, sangat happy, ya mungkin capek lah ya. Karena kita dua hari berturut-turut diundang sama bang. Satu lagi bang, mungkin kalau boleh tahu Mbak Vera untuk komunikasi terakhir dengan abang? Pas hari-hari itu masih ada komunikasi tak? Ada, komunikasi terakhir. Satu aja bang, itu bang. Ada tanda-tanda tak, kak? Gitu, kak. Ibaratnya ya, gimana lah begitu bang? Oke. Untuk tanda-tanda sih enggak ada. Makanya di sini kan kita, waktu Mbak Vera ditanya, seperti apa ada tanda-tanda, tidak ada. Semua seperti biasa dia berkomunikasi sama si alam mahrum. Makanya di sini penyidik mencoba mempelajari kembali. Memang tidak ada tanda-tanda. Artinya cuma sebatas, nanya kabar di mana, lagi ngapain. Tapi pada hari itu masih tanya-tanya kabar bang ya, sebelum kejadian bang? Iya masih, masih. Masih dalam situasi biasa-biasa. Dia kaget. Kapan terakhirnya bang? Hari kejadian bang? Jumat bang ya. Terakhir chattingan atau komunikasi dengan Brigadierci kapan Mbak Vera nya? Terakhir komunikasi jam 16.43 di tanggal 8, hari Jumat. Oh, 16.43 masih komunikasi ya? Belum tentu. Jadi gini, kita enggak tahu kata meninggalnya ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau menurut dari info yang kita dapat, itu jam 7.00, itu kan belum tahu. Makanya kita lakukan otopsi, supaya apa? Ahli bisa menentukan kapan dan berapa lama dia sudah meninggal. Ya kan? Semua data yang kita terima ini masih dalam sifatnya belum pasti. Jadi yang bisa kawan-kawan serap adalah bagaimana apa yang terjadi fakta saat hari ini. Bukan dari ceritanya di sana, di sana, tinggal. Bang, boleh jelas bang tadi, yang disita dari Mbak Kera, ada handphone yang boleh diberi jelasin? Satu buah handphone, e-phone, itu memiliki alat komunikasi terakhir yang tadi bilang jam 16.43. Bagaimana sosok Brigadierci masa hidupnya? Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering juga, ya? Kenal sama Brigadierci itu waktu Mbak Vera masih kuliah, kah? Iya. Masih masa kuliah, ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Bagaimana? Dia kenal sama Mbak Vera itu bertatap mukakah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Iya, tetap muka. Tetap muka, ya, Mbak, ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadierci? Iya, rencananya. Kapan itu, Mbak? 7 bulan lagi. 7 bulan lagi? Sama dia penyayang, terus dia bayi. Selama ini ada nggak kekerasan atau apa yang terhadap, yang Mbak rasakan? Nggak ada ya sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak. Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan apapun yang terjadi? Iya, selama dia dinas di sana, di Jakarta. Cering cerita-cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Nggak. Nggak ya? Kak, lama-lama bertang, pernah saya ajak Mbak ke sana, Kak? Pernah. Berapa kali, Kak? Pernah, tapi saya nggak ke sana. Oh, nggak ke sana. Ada nih, ada pernah ajakan, cuma nggak mau yang... Kenapa nggak mau, Mbak? Karena saya juga bila pekerja. Oh, pekerja. Kak, itu kan, alamakum, ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan, Kak, atau sebagai sopir, Kak, selama berkenalan, selama 8 tahun, Kak? Ajudan. Ajudan, ya. Ajudan dari Kadir Oroba, Kak. Iya. Oke. Mbak, ini saat ini kan ada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian Kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktifitas, Kak? Apa-apa saja yang dilakukan, Kak? Sudah, ya. Oke, siap. Kak, harapan untuk astrol. Sudah, sudah. Makasih, Kak, ya. Sehat selalu, Kak. Makasih, Kak, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Kak, ya. Iya, Pak.